Hingga Sabtu malam, Sinabung terus mengalami erupsi. Namun hal tersebut tidak menyurutkan umat Islam yang memilih tetap tinggal di zona bahaya untuk menjalankan ibadah Salat Tarawih di masjid. Aktivitas Salat Tarawih berjamaah terlihat di Masjid 3 Serangkai, Dirsel Kuta Tengah, Kecamatan Simpang 4. Meski berada di zona bahaya atau dalam radius 4,8 km dari puncak kawah Sinabung, puluhan warga Sinabung beragama Islam terlihat begitu khusyuk menjalankan ibadah Salat Sunnah Tarawih. Di tengah berlangsungnya ibadah Salat, suasana sempat tegang saat sejumlah jamaah masjid memiliki luar masjid setelah mendengar suara gemuruh dari puncak gunung. Berdasarkan data dari pihak PVMBG, aktivitas Sinabung masih sangat tinggi meski dalam jarak waktu yang lebih renggang. Namun tercatat Sinabung sudah bererupsi sebanyak 4 kali sepanjang hari. Dengan luncuran awan panas terjauh 3,5 km. Itu makanya dulu kan bagian sana yang diungsi. Kami tetap melaksanakan kuasa, walaupun erupsi setiap hari. Doanya bang, di tengah bencana ini bang, apa? Di bulan Ramadan ini? Supaya Sinabung itu menjadikan seperti yang dulu lagi.